Sejak minggu lalu, harga minyak goreng curah telah mengalami kenaikan di kecamatan Lubusi Kaping, Kabupaten Pasaman. Para pedagang terpaksa menaikkan harga lantaran bertambahnya modal yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan minyak goreng curah dari distributor. Minyak goreng curah yang sebelumnya dijual dengan harga Rp17.000 per kilogram, naik menjadi Rp18.500 per kilogram. Pedagang mengaku tidak berani mematok harga lebih tinggi lantaran khawatir ditinggal oleh konsumen meskipun saat ini mereka harus berhadapan dengan resiko, berkurangnya perolehan keuntungan. Kini para pedagang pun terpaksa harus memutar otak demi mengurangi resiko menurunnya perolehan keuntungan, salah satunya dengan cara menjual minyak goreng curah takaran 1.4 kg dengan harga Rp5.000. Biasanya jual Rp17.000 sekarang dari Rp18.500, udah seminggu yang lewat. Berarti untungnya agak tipis nih bang ya? Iya kita pandai-pandai aja lah, ngambil untung dari sini, ditiban ke sini kan. Berarti seperti apa jasa kita sekarang mengakar untung kita tetap lumayan lah kan? Iya, ya kalau kiluan kan gak bisa dikurangin ya, paling dari barangan lain kita ambil untungnya agak gedean gitu kan. Ada di sini tempat tipis gak apa-apa lah, yang penting barang lain juga bisa lakukan. Seperti apa nih bang, perolehan keuntungan kita di tahap ini dibandingkan ketika harga pun naik bang? Kalau dulu mah lumayan lah untungnya kan, bisa Rp2.000 sekilo kan. Sekarang Rp1.000 paling Rp800 perak juga. Masih diambil juga itu Rp800 kan. Berarti kontrol kita menurun bang ya? Iya, kontrol. Dari Kabupaten Pasaman, Ega Satria, Padang TV.